Hai selamat datang di cari sport berikutnya update malam ASEAN games 2022 hari ke-6 Jumat 29 September 2023 update pukul 10 malam Thailand 5 besar Indonesia terlempar dari 10 besar berikut berita selengkapnya sebelum mulai jangan lupa like komen dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari cari sport terima kasih rekap hari ini di kontingen Indonesia belum berhasil menambah proline medali meskipun bertarung di delapan nomor cabang olahraga gold medal match yang pertama dari cabang olahraga atletik men 20 km racewall pelari Indonesia Hendro gagal menyumbang medali karena hanya mampu finish di peringkat 9 dari nomor woman 20 km racewall violin Intan Pusbita gagal meraih medali karena hanya mampu finish di peringkat delapan dari cabang olahraga triathlon mens individual atlet Rasif Amila yakin belum berhasil menyumbangkan medali karena hanya finish di peringkat 9 dari cabang olahraga atletik woman short put atau tolak peluru Eki Febri ekawati gagal menyumbang medali karena hanya duduk di posisi 10 secerta harapan dari cabang olahraga paling bergengsi di atletik yaitu lari 100 meter dimana sprinter unggulan Indonesia yang saat ini berada di ranking 18 dunia berhasil lolos ke babak semfinal besok di nomor yang sama karena tampil luar biasa malam ini dengan berhasil menduduki posisi pertama dengan catatan waktu 10,22 detik teruslah berlari Zori bergeser ke cabang olahraga swimming atau renang gold medal match dari nomor mens 200 meter backstroke varel armadio tangkas gagal menyumbang medali karena hanya mampu finish di peringkat 6 dari nomor mens 50 meter breakstroke mohammad wikiraharjo gagal menyumbang medali karena hanya mampu finish di peringkat 8 dari cabang olahraga bulu tangkis beregu putri nasib kurang beruntung didapat tim putri Indonesia yang langsung berhadapan dengan tim putri tuan rumah tak ayal sesuai prediksi tim putri Indonesia kesulitan mengimbangi permainan wakil tuan rumah dan harus menyerah 3-0 tanpa balas nasib kurang lebih sama diraih tim beregu putra Indonesia kalah takluk dari tim putra Korea Selatan sempat ada asa di kalah tunggal putra Indonesia Antoni Sinisuka Ginting meraih poin pertama namun ganda putra terbaik dunia Fajarian tunggal putra Jonathan Christie dan ganda putra Leo Rolly Karnado tidak bisa meraih kemenangan alhasil tim putra Indonesia harus mengakui keunggulan Korea 3-1 dan tersingkit dari ajang beregu bulu tangkis Asian Games 2022 dari cabang olahraga e-sport nomor dota 2 tim Indonesia kalah 1-0 dari tim Hongkong Dari cabang olahraga balap sepeda nomor woman omnium Ayustina Delia Priatna gagal menyumbang medali karena hanya mampu finish di peringkat ke-6 dari nomor mens Madison dimana Bernard Benyamin Van Aert dan Terry Yuda Kusuma gagal meraih medali karena hanya mampu finish di peringkat ke-6 dari cabang olahraga boxing atau tinju mens 71-80 kg Michael Robert Mustika kalah dari petinju Jordania Dari cabang olahraga hoki putri tim Indonesia setelah kemarin takluk dari China dan Jepang hari ini tim hoki putri Indonesia juga takluk dari tim Kazakhstan dengan skor tipis 2-1 hasil ini membuat tim hoki putri tersingkir dari ajang Asian Games 2022 meskipun masih ada satu laga melawan Thailand karena duduk di posisi juru kunci dengan hasil tiga kekalan tanpa mengerai kemenangan Dari cabang olahraga basket putri tim putri Indonesia setelah kemarin takluk dari India hari ini tim basket putri Indonesia juga takluk dari tim tuan rumah dengan skor telak 101 lawan 52 hasil ini membuat tim basket putri tersingkir dari ajang Asian Games 2022 meskipun masih ada satu laga melawan Mongolia berikutlah update perolahan medali sementara hari ke-6 Jumat 29 September 2023 update pukul 10 malam di peringkat pertama tuan rumah Cina dengan koleksi 105 emas 63 perak 32 perunggu di peringkat kedua Jepang 27 emas 35 perak 37 perunggu peringkat ketiga Korea Selatan 26 emas 28 perak 48 perunggu di peringkat keempat India 8 emas 12 perak 13 perunggu peringkat ke-5 Wakil ASEAN Thailand dengan 8 emas 3 perak 9 perunggu peringkat ke-6 Uzbekistan 7 emas 10 perak 15 perunggu peringkat ke-7 Hongkong Cina 5 emas 13 perak 18 perunggu peringkat ke-8 Cina Taipei 5 emas 6 perak 9 perunggu peringkat ke-9 Iran dengan 3 emas 10 perak 10 perunggu di peringkat ke-10 Korea Utara dengan 3 emas 6 perak 4 perunggu berikutlah update peruluan medali sementara selengkapnya tim nasi Indonesia ada di peringkat ke-12 dengan koleksi 3 emas 3 perak 10 perunggu Singapura di peringkat ke-13 2 emas 4 perak 4 perunggu Malaysia di peringkat ke-14 dengan 2 emas 3 perak 8 perunggu Vietnam di peringkat ke-15 dengan 1 emas 2 perak 12 perunggu Filipina ada di peringkat ke-25 dengan koleksi 1 perak 6 perunggu Brunei Darussalam ada di peringkat ke-26 dengan koleksi 1 perak di peringkat ke-30 ada Laos dengan koleksi 2 perunggu Itu adalah hasil lengkap atau recap hari ini update Asian Games 2022 hari ke-6 Jumat 29 September 2023 Ayo terus dukung kontingen Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari CariSpo Terima kasih